Intro Baik bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun wargi Bandung Tentunya kembali lagi di channel youtube nya Diskom Info Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram Selaku host Bandung Menjawab edisi hari ini Hari Kamis 13 Juni 2024 Dan seperti biasa untuk Bandung Menjawab Ini diselenggarakan pada hari ini Di Aula Rosada Ini di Balai Kota Bandung Karena ini spesial sekali Bandung Menjawab edisi hari ini yang patut wargi Bandung simak Karena beberapa hari lagi Kita bakal merayakan Khususnya untuk umat muslim ya Ini merayakan Idul Adha Atau Lebaran Haji Dan biasanya identiknya kalau Idul Adha sendiri Ini udah banyak wargi Bandung Yang udah mempersiapkan Atau nyari-nyari untuk hewan kurban Mau kambing Domba Sapi Udah mulai sibuk dari sekarang Bahkan Haris tadi di perjalanan Mungkin wargi Bandung juga lihat Banyak sekali penjual-penjual Hewan kurban Yang sudah Siap Untuk hewan kurbannya Diperjual belikan Nah disini kita kedatangan narasumber Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Atau DKPP Kota Bandung Haris ingin menanyakan langsung nih Sama DKPP Kota Bandung Seperti apa sih persiapan dari DKPP Atau ada enggak Pengecekan hewan kurban yang sehat Dan yang enggak nyata kayak gimana Disini kita langsung kehadiran narasumber kita Ini boleh Ijin Pak Ini ada Pak Willy Ya Boleh perkenalkan diri dulu Pak Willy Nama lengkapnya siapa dan jabatannya apa Pak Willy Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hatur nuhun Kak Aris Perkenalkan saya Wilson di Saifullah Tapi mungkin teman-teman biasa kenal Willy Saya sebagai kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan Di DKPP Kota Bandung Oh betul Pak Willy Haris ini mungkin wargi Bandung juga Sudah enggak sabar Pengen nyimak Perbincangan kita nih Oke oke Ini persiapan dari DKPP Kota Bandung Tiga hari lagi kita akan berkurban Di hari raya Idul Adha Ini seperti apa persiapan dari DKPP Kang Ya Sebenarnya persiapan kita sudah jauh-jauh hari Kang Jadi tim Kita tuh membentuk sebuah tim Untuk sebelum hewan itu disembelih Dipotong Jadi namanya tim anti-mortem Dan nanti tim setelah hewan itu disembelih Atau tim post-mortem Dan tim sudah dilepas secara resmi Tanggal 28 Mei Nah mulai 28 Mei itu Tim sudah mulai bergerak Ke kewilan-kewilayahan Untuk berkoordinasi terkait lokasi Karena juga terkait Sosialisasi surat edaran Dari Papelasegda Terkait untuk penjualan Dan lokasi-lokasi tempat penjualan juga Jadi kita mengcapture data juga Dari kewilayahan Setelah seminggu kemudian Alhamdulillah Dua minggu berjalan ke belakang Tadi peternak-peternak sudah mulai datang Sudah banyak Kang sekarang Dan per hari ini pun Kita alhamdulillah sudah meriksa Sebelas ribu ekor Sebelas ribu di Bandung gitu ya Iya Bandung di Bandung Semua lapak-lapak Kemarin itu baru Baru 196 lokasi lah Kang Betul Wah udah banyak Apalagi ini gak menutup kemungkinan Hamin dua Hamin satu semakin banyak ya kan Memang tim ini Sekarang kalendernya hitam semua Gak ada Sabtu Minggu sampai Hari Tasrik beres gitu Jadi setelah nanti hari Haidul Adapun Kita kan langsung bergerak untuk tadi Pemeriksaan post-mortem juga Dan untuk anti-mortem berakhir Malam takbiran Biasanya kita masih juga Nyisir gitu Sampai malam gitu Lembur dari DKPP ya Jadi Sabtu Minggu pun Karena tadi kita Gak ada merah dulu ya Gak ada merah dulu Kita hitamin dulu semua Betul Tapi Kang Willy Ini kan tadi Kang Willy juga ada Bahkan menyampaikan ada tim pemeriksaannya sendiri Nah memang kalau untuk syarat-syarat Hewan kurban yang diperjual belikan Di pasaran Itu apakah ada syarat-syaratnya Seperti apa sih dari DKPP Untuk Wah ini gak layak Wah ini layak Itu gimana tuh Kang Nah itu betul Nah itu fungsinya kami gitu ya Untuk tadi memastikan Hewan yang diperjual belikan itu Sehat dan layak gitu Jadi sehat Kondisi hewan ternaknya itu baik gitu ya Dari sisi kesehatan juga layak Karena harus memenuhi juga syariat juga gitu Kang Kalau misalnya Tapi nanti ada yang unik Di ujungnya nanti saya ceritain Jadi kalau untuk kesehatan Kita periksa semua Dari kepala sampai ekor gitu Ujung ekor kita periksa semua Apakah ada penyakit Atau dan sebagainya Alhamdulillah sih sampai saat ini Belum ditemukan penyakit-penyakit yang Berdampak luas gitu Lebih ke penyakit-penyakit jet lag lah Ke perpindahan lokasi gitu kan Kayak sakit mata gitu Diare Misalnya diare dengan Itu biasanya kita minta Dipisahkan dulu Disolasi gitu Nanti setelah beberapa hari Nanti tim cek lagi Kalau misalnya sudah sehat Baru kita Label kalung sehat Oh jadi yang udah Lolos Uji Oh ini sehat nih Hewannya itu dapet Nah ini kalungnya mungkin Seperti ini Kayak gimana Nah Kalungnya seperti ini Jadi nanti kalungnya berlabel Sehat dan layak Tapi ada yang Unik di Bandung Kita udah berjalan 3 tahun ini Kita ada barcode-nya di belakang Ini barcode buat apa Kang? Nah nanti barcode ini Masyarakat Kota Bandung bisa mendownload aplikasi E-Selamat di Playstore Jadi nanti setelah mendownload Menginstal E-Selamat Nanti barcode ini tinggal di scan Dan tadi data-data tadi muncul semua Kang Hasil pemeriksaan Kondisi hewannya Kondisi hewannya layak atau tidak Umur berapa Terus ini dari mana Penjualnya siapa Nanti ada semua Jadi ini yang nanti lebih memudahkan Masyarakat Kota Bandung Harus ngapalin lagi Ciri-ciri kurban Seperti apa Cukup dengan melihat Nanti hewan yang sudah kami Beli kalung ini Dan nanti masyarakat tinggal scan Barcode yang ada di belakangnya Dan ini pun termasuk foto Kang Jadi satu hewan itu Satu barcode Jadi akan susah untuk kalung ini Nanti berpindah-pindah Oh satu hewan Satu barcode ini ya Karena fotonya pun masuk di dalam Jadi nanti masyarakat juga bisa melihat Benar nggak sih ini Datanya tuh si ternak yang ini Nanti bisa dibandingkan juga fotonya Wah luar biasa ini bisa menjadi Ketat juga ya Untuk masalah kesehatan dari hewan ininya Tapi ini rencana nanti semua Kang Di yang penjual Hewan-hewan yang ada di Kota Bandung Ya kita sisir tim dibagi di 30 kecamatan Dan itu setiap hari bergerak Dari tadi malam aja saya Jam setengah 10 malam Masih ada laporan yang masuk Saya lihat Pergerakan di aplikasi Masih ada juga itu Alhamdulillah kita dibantu Sama Telkom Universiti Terkait aplikasi ini Termasuk juga pengoperasionalannya Dibantu juga sama mereka Jadi kita saling support Di sisi mengamankan aplikasi ini Bisa berjalan dengan normal Jadi lebih tenang juga ya Untuk keluarga Bandung Yang mau belanja hewan kurban Atau membeli hewan kurban ya Kang Makanya nama aplikasinya Selamat Kang Selamat ya Sehat, layak, makin tenang Eh Selamat, sehat, layak, makin tenang Wah luar biasa nih Ini inovasi dari DKPP Kota Bandung Tapi Haris penasaran Kang Ini memang pertanyaan pribadi sebenarnya Rata-rata kalau hewan kurban yang ada di Bandung Ini kan ada banyak Haris apalagi jalur Soekarno-Hatta tuh Kang Dibepas Domba semua gitu ya Terus ada sapi gitu banyak Itu tem Asli dari Bandung si hewan-hewannya Kalau yang DKPP data Atau memang mereka pun Dengambil dari kota lain Atau gimana Kang? Kebanyakan itu dari luar Makanya tadi fungsi kita harus ketat di sini Karena kita harus menjamin juga tidak ada penularan penyakit Masuk ke kota Bandung Makanya tim ini bekerja ekstra keras Sampai saat ini udah 11 ribu ekor yang keperiksa Jadi memang ini harus kita optimalkan Supaya tadi walaupun misalnya sudah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari asal Tapi kan tadi tidak tahu dalam kondisi perjalanan Itu kan tetap harus kita cek ulang Kita pastikan ulang Sehingga itu lebih memberikan rasa nyaman mungkin tadi Makin tenang tadi gitu Wah makin tenang tuh ya Jadi ternyata memang sebagian besar di drop-nya dari kota-kota lain juga ya Kalau sapi itu banyak ya dari luar provinsi juga Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Madura Banyak juga Lampung Jadi banyak juga dari luar provinsi kalau misalnya Domba Mungkin karena kebanyakan populasi daerah Jawa Barat Yang masih di kabupaten, kota di sekitar Jawa Barat Oke Nih tapi Kang Willy, Haris udah gak sabar pengen nanya ini Kalau gak salah kan Presiden kita itu selalu mesen sapi dari Bandung Itu dua tahun kemarin mesen di daerah Cibiru juga kalau gak salah Apakah tahun ini katanya mesen juga Pak Presiden? Alhamdulillah tahun ini ada tiga yang masuk ke Bantuan Presiden untuk kurban Alhamdulillah tiga ekor masuk Jadi memang ini sebetulnya terbuka sih se-Indonesia gitu untuk proses seleksi Jadi proses seleksinya penjaringan di provinsi dulu Nanti saya itu baru tim dari kementerian turun nih langsung Apabila terdata memang si hewan ini kemungkinan layak untuk dilakukan rechecking ulang gitu Dan itu pun recheckingnya sampai ke tes laboratorium kan Tes darah Oh ini dikira saya Pak Presiden ada timnya Wah ini bagus yuk di Bandung yuk Oh gak gitu ini teh Jadi betulan kemarin juga tim pemeriksanya dari Balai Veteriner Subang Untuk memeriksa kesehatannya Jadi diambil darahnya, diambil VSS-nya Setelah itu dilihat anti-mortem kesehatannya Jadi memang sangat detail sekali untuk memastikan kondisi hewan itu baik gitu Itu dia mungkin bisa jadi salah satu cerminan sih Pola pemeliharaan hewan di kota Bandung mungkin relatif juga baik juga Betul Dan untuk tahun ini Pak Presiden mesen berapa sapi tuh? Dari kota Bandung berarti ya? Iya tahun ini tuh tiga Tiga sapi? Tiga ekor Dan tadi tuh saya, tadi barusan saya dari lokasi kandang untuk cek ulang juga Ada yang beratnya 1180-an hampir mendekati 1,2 gitu Pokoknya di atas 1,1 aja Dan ada yang mendekati 1,2 ton Wow, dan itu dari Bandung ya? Itu dari Cibiru berarti yang punya ya? Di Cibiru ya, kebetulan di Cibiru tiga ekor Wah, luar biasa tuh ya Jadi memang dikira-kira-kira orang gambaran Oh ini Pak Presiden nyuruh timnya Sok pangpilarian ke nurin sapi, ini bagus Oh ternyata enggak, ada uji-ujinya juga ya? Terus di level provinsi juga kan diusulkan dulu ke level provinsi Peternak-peternaknya, sapinya gitu Nanti baru ada rechecking-rechecking ulang Sampai terakhir kemarin rechecking pemeriksaan kesehatan anti-mortem Plus uji laboratorium juga Oke, tapi Kang Willy Tadi Kang Willy menyampaikan kan sejauh ini belum ditemukan Hewan-hewannya masih sehat-sehat lah Sejauh ini dari DKPP turun ke lapangan Nah kalau misalkan, nanti kan masih ada tiga hari lagi nih ke depan Kalau ada yang, wah ini enggak layak Wah ini sakit nih si kambing atau sapinya Itu ada sangsi atau ada himbauan kepada si pedagang atau gimana Kang? Tadi kalau ada yang sakit, biasanya kita minta untuk dipisahkan Tidak ada jarak lah dengan hewan yang dalam satu area itu Sehingga nanti ada proses dulu pengobatan Tapi kalau yang tidak layak memang kita rekomendasikan untuk dikembalikan Karena kan itu sudah pasti tidak bisa dipakai untuk kurban ya Karena tadi ada syarat, misalnya tadi syarat usia Tidak cacat gitu kan, apa namanya Tidak pincang, misalnya kayak gitu Kalau itu yang tidak masuk kelayakan secara syariah Biasanya kita langsung rekombendasi untuk kurang Dan enggak akan kita kasih labeling Tadi kalung sehat layak Karena tadi untuk memudahkan sih untuk masyarakat kota Bandung Dicari aja yang sudah ada label sehat layak Berarti itu sudah dipastikan petugas dari DKPP sudah memeriksa Dan kalau masih penasaran nih seperti apa isi pemeriksaannya Maka dibalik barcode-nya di-scan aja pakai aplikasi e-selamat Berarti ini si pemasangan itu sudah berjalan dari berapa lama? Kalau tahun ini ya sudah tiga minggu yang lalu Dari tiga minggu yang lalu ya Dari tanggal 28 Mei sudah bergerak tim tadi Walaupun misalnya penjual belum ada Tapi kita kewilayahan berkoordinasi ke semua kecamatan Terkait nanti proses pelaksanaan pemeriksaan ini Betul Tapi Kang Willy nih Yang membedakan Kan mungkin dari teman-teman DKPP sering banget nih Apalagi tiap mau menjelangi dua harga Wah sih lagi ribu Sibuk pasti untuk mengecek hewan-hewan yang mau dijual belikan gitu Yang membedakan dari tahun ini sama tahun sebelumnya apa Kang? Dari sisi pengecekannya Alhamdulillah tahun ini kita lebih banyak supporting Kang Dari stakeholder luar gitu Jadi Alhamdulillah penjumlahnya juga cukup signifikan Kita dibantu sama tadi Sama Telkom University terkait aplikasinya Terkait proses pendampingan penggunaan aplikasi di lapangan untuk petugas Terus juga kita dibantu sama Fakultas Peternakan Unpad Prodi Kedokteran Hewan Unpad Termasuk rekan-rekan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jabar 1 gitu Nah itu jumlahnya cukup banyak jadi Alhamdulillah itu sangat membantu kami di lapangan Sehingga proses pemeriksaan juga mudah-mudahan dengan penambahan sumber daya ini bisa lebih memperluas dan mempermudahkan hasil yang lebih baik Betul Wah itu luar biasa Jadi udah semuanya udah dipersiapkan ya sama DKPP Kota Bandung Tapi Kang mungkin wargi Bandung juga disini pengen bertanya Kang saya tuh pengen beli rencana tuh pengen kurban Biasanya kalau untuk harga Kang Karena Kang mungkin tau ya harga-harga di pasaran Biasanya kalau menjelang habis 3 gini Masih normal? Naik? Atau malah murah? Atau gimana Kang? Sebenernya sih kalau saya sempat ngobrol sama beberapa penjual juga beberapa peternak Kalau dibanding tahun lalu gitu ya sebenernya kenaikannya gak signifikan gitu Malah domba tuh ada yang Pak sabarannya naik nanti tahun kemarin 50 ribu weh Kang Atau 100 ribu gitu Jadi gak terlalu signifikan mungkin untuk kenaikan harga Dan biasanya sih sampai hari terakhir gitu Harganya ya relatif konstan biasanya Atau malah mungkin di akhir-akhir sekali atau udah lewat hari Hnya Biasanya malah diturunkan sama pedagang Karena mereka daripada kembali lagi misalnya dibawa angkut Misalnya di hari-hari tasrik biasanya harganya agak sedikit turun Jadi gak terlalu melonjak besar lah ya naik juga Tapi Kang selain tadi eslamet tadi Misalkan ini si hewannya teh udah dibeli Misalkan saya udah beli hewan kurban beli domba misalkan Kang Aduh saya teh mau ngecek domba Saya teh asa ragu nih sayanya teh sehat atau enggak Itu bisa gak Kang untuk layanan mandiri Misalkan saya pengen meriksain ke DKPP gitu Bisa gak sih Kang? Bisa bisa Kang Atau nantipun kan pada saat setelah Idul Adha kan setelah disembeli itu ada lagi satu proses pemeriksaan Namanya pemeriksaan post-mortem Jadi nanti itu lebih detail bagian dalam organ tubuhnya diperiksa Itu juga bisa juga untuk dijadikan bagian dari proses pemeriksaannya Jadi boleh ya Bisa langsung dibawa tuh Kalau misalkan ada ragu Nah iya teh waktu pas dipenjual nama Sehat walafiat Pas dibawa ke rumah Mungkin asal jadi murung gitu sih domba Apakah sakit atau enggak Itu bisa Dicek ya gitu Kang Tapi hari juga ingin Mungkin dari wargi Bandung Di Youtube-nya Diskom Info Kota Bandung Pengen tahu ada tips gak Kang Sekali lagi dari DKPP Apa yang ingin disosialisasikan terkait Menjelang Hamin 3 Siapa tahu yang ingin membeli hari ini atau besok Dapat tips dari DKPP seperti apa Kang? Tadi yang pertama sih Kami coba untuk mengajak masyarakat Untuk bisa tadi memilih yang sudah kita labeli kalung Karena tadi sudah kami pastikan Itu sudah kami periksa Dari sisi kesehatan anti-mortemnya Dari sisi kelayakannya Juga tadi kalau penasaran terkait data hasil pemeriksaannya Juga bisa dicek langsung Sehingga itu akan memudahkan untuk masyarakat Tadi dalam hal memilih hewan yang sehat dan layak Jadi harapan kami Untuk memudahkan tinggal lihat aja kalung Dan coba pakai es selamat gitu Betul Kalau untuk memilih hewan yang segar dan tidak Itu seperti apa Kang? Contohnya misalkan lihat matanya atau apanya Kalau secara umum tadi mata bersih, bersinar Tidak ada kotoran Atau di bagian area pembuangan Tidak ada kotoran yang bercak-bercak Yang basah menempel Kotorannya relatif baik lah Kering, tidak basah Terus tidak ada luka-luka yang besar Itu tadi secara fisik juga tadi misalnya Tidak ada cacat kayak gitu Atau tidak ada salah satu kakinya Atau ada yang pincang atau apa Jadi itu juga kami periksa semua Dan itu kan mungkin agak susah juga ya Untuk ngapalinnya Dulu saya juga kuliah Agak repot ya tanya Makanya kami coba Bisa apa Ingin memberikan Kemudahan itu untuk masyarakat Tadi Untuk dalam sisi tadi Memilih sehatan layak Nah fungsi dari kalung yang kami tempelkan Itu itu gitu kan Tapi Kang Kalau dari DKPP sendiri Memperkirakan sampai kapan nih Apakah bahkan nanti sampai hamil satu Semakin bertambah Atau gimana Barusan saya coba Ya tadi Komunikasi juga dengan beberapa Penjual Alhamdulillah katanya kurvanya Sekarang lagi naik lagi nih Untuk penjualan Yang mudah-mudahan sampai hamil satu Bisa lebih banyak lagi yang Hewan kurban yang dikonsumsi oleh masyarakat Untuk berkurban gitu Betul Nah ini terakhir mungkin Kang Yang pertanyaan dari Haris Kalau misalkan Mau ikut Nyembeli hewan kurban di DKPP bisa Terus atau misalkan Kan saya teh Mau ikut kurbannya di Bang Buncitgennya di DKPP gitu Itu bisa kan Ya Ya itu memang nanti ranahnya di Rumah potong hewan Tapi DKPP kan punya rumah potong hewan Tapi Menyediakan jasa Rumah potongnya gitu Jadi tempatnya Biasanya Bersurat dulu ke kantor DKPP nanti Diarahkan ke Apa Unit Pelaksana teknis di rumah potong hewan Nanti untuk teknisnya Biasanya sih Penyembelihnya tetap bawa sendiri gitu Jadi nanti kita hanya menyediakan tempatnya saja Menyediakan tempatnya saja Tapi itu pun karena Lokasinya apa Terbatas Terbatas ya Dan biasanya kan kalau idola itu Waktunya berbarengan semua kan Pagi semua gitu Tidak ada yang mau dimosokin Satu siang gitu Jadi itu juga Jadi keterbatasan juga untuk Apa Bisa melakukan pemotongan di sana Tuh Ya luar biasa Kang Tapi Terakhir lagi nih Terakhir pisah ini Pak Harapan Harapan dan himbawan apa Sekali lagi dari DKPP Kota Bandung Untuk masyarakat Kota Bandung Bangga Kang Ya Tadi harapannya Ya masyarakat Kota Bandung Kita Apa Bersemangat untuk berkurban Karena ini memang Momen yang sangat baik Ibadah yang Mulia juga Itu di saat Berkurban Mudah-mudahan Dengan layanan yang kami berikan Itu bisa memberikan Manfaat yang baik Untuk masyarakat Kota Bandung Sehingga tadi Dalam memilih Hewan kurban Untuk dijadikan Ibadah berkurban Bisa menjadi lebih tepat Dari sisi kesehatan Dan kelayakannya Aduh Sekali lagi terima kasih loh Kang Wily ya Mudah-mudahan ini Obrolan kita pada Hari ini Ini bisa bermanfaat sekali Ini pasti sangat bermanfaat sekali Bagi masyarakat Kota Bandung Minimal tahu Mana hewan yang akan dibeli Dalam keadaan sehat Syarat-syaratnya Yang sudah memenuhi Standar Islam Bahkan Kang ya Mudah-mudahan Bisa Apa ya namanya Mesukseskan juga Itu ada Di tahun 2024 Biasanya kami juga tempel juga Tempel apa kan Stiker Sudah diperiksa Oleh petugas Nanti di Bagian penjualan Hewan Selain di Kalung Kami juga Biasanya keluarkan Surat Keterangan Hewannya telah Diperiksa Wow ini ada Surat keterangannya Jadi tadi Selain Kalung Untuk lebih Meyakinkan Lokasi itu sudah Diperiksa Nanti ada surat Ada surat keterangannya Kami Biasanya kami berikan Ke penjual tersebut Betul Waduh Sekali lagi terima kasih Lokang Willy Mudah-mudahan ini Bisa pahala juga Untuk kita semua Dan mudah-mudahan Semangat terus Dari teman-teman DKPP Karena sampai hari Tasrik Sampai maaf Takmir Kayaknya Nanti nyambung ke Postmortem Jadi sampai hari Tasrik Hari ketiga Sampai hari ketiga Waduh Luar biasa Semangat terus Buat teman-teman DKPP Dan terima kasih juga Untuk wargi Bandung Yang sudah menyimak Perbincangan kita Di siang hari ini Bersama DKPP Kota Bandung Sekali lagi Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Sama Kang Willy Dari DKPP Kota Bandung Ini sangat bermanfaat Sekali untuk Wargi Bandung Dan tentunya Terima kasih juga Yang sudah menyimak Di Youtube-nya Diskom Info Kota Bandung Sampai ketemu lagi Di Bandung Menjawab Edisi berikutnya Dan Haris mungkin Mewakili Narasumber Haris Pahit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye